Pemirsa tokoh pers, Jakob Utama meninggal dunia di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Jakob wafat di usia yang ke-88 tahun karena gangguan multi organ. Sebelum meninggal dunia, Jakob Utama sempat menjalani perawatan. Kondisi Jakob sempat membaik, namun pada hari Minggu 6 September lalu mengalami koma. Pihak rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading telah melakukan swab test kepada Jakob Utama dan hasilnya negatif. Nasa Jakob Utama akan dibawa ke rumah duka di Jalan Sriwijaya 40, Kebayoran Baru, Jakarta untuk menjalani ibadah misa. Jakob Utama lahir di Magelang 27 September 1931. Almarhum wafat pada usianya yang memasuki 88 tahun. Ia mengawali karirnya pertama kali menjadi seorang guru. Namun ia kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian memendirikan jaringan media. Sampai jumpa di video selanjutnya.